Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Apa kabar kalian guys hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan juga keadaan yang selalu bersuka cita. Dan untuk hari ini saya akan ajak kalian untuk mengunjungi salah satu mall dan kebetulan untuk cuaca hari ini di Filipina ini lagi panas-panasnya alias lagi summer season. Jadi saya mau cari udara segar dulu, saya mau cari pemenang-pemenang yang bagus begitu saudara. Jadi bagaimana keseruan untuk jalan-jalan hari ini? Langsung aja nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan juga share. Ya guys, jadi ini saya lagi otw ke Mall Glorieta yang berdekatan dengan Mall Greenbelt. Nah ini saya lagi di jembatan penyebrangan begitu yang menghubungkan Mall Glorieta dan Mall Greenbelt. Jadi untuk menjalan kaki tidak bisa sembarangan nyebrang, harus menggunakan jembatan ini atau menggunakan zebra cross. Seperti itu guys, nah ini cuacanya memang lagi panas sekali ini ya guys. Nah ini saya sudah ada di outdoornya salah satu mall yaitu Greenbelt. Di sini waktu dulu sebelum pandemi ini rame sekali di sini. Tapi karena mungkin lagi musim panas kali ya. Jadi agak sepi. Di sini tuh dulunya di tengah-tengah ini ada kayak jajanan-jajanan kecil begitu. Tapi di sini kayaknya udah tutup. Karena pandemi mungkin ya. Tuh saudara, kalian lihat tuh panasnya minta ampun. Saya sugelap, tambah gelap lah. Tapi untung akses pejalan kaki ini sangat-sangat nyaman ya. Di mall ini dia punya akses pejalan kaki ini sangat-sangat mantap. Nah saya sekarang ada di mall Glorieta. Mall ini menduduk di peringkat ke-9 di Filipin. Merupakan mall terbesar di Filipin. Dan luas bangunannya 250 square meter. Ini saya ada kayak sejenis IKEA begitu. Nah ini saya mau pergi ke mall sampingnya SM Mall. Hari ini juga yang cukup sepi ya begitu. Jadi tidak padat-padat begitu di dalam mall ini. Dan ternyata guys, mall di sampingnya ini dia lagi mati lampu. Nah lihat saya lagi naik eskalator. Mallnya ini lagi save energi guys. Jadi eskalatornya tidak berfungsi dan beberapa daya listrik juga tidak berfungsi. Contohnya AC dan lampu tidak semuanya nyala guys. Bukan main. Mantap sudah ini saudara. Saya kurus nih lama-lama naik eskalator nih. Ya saudara-saudara tadinya saya ke mall ini mau kasih dingin-dingin badan. Tapi apa daya ternyata sampai di sini panas saudara. Karena mallnya lagi pengurangan daya listrik begitu. Jadi air conditioner, barang-barang itu tidak ada menyala. Jadi panas bos. Samping kepanasan jadi berdiri di depan kipas yang ada di sini saudara. Oh. Lalu sini AC-nya lagi nggak ada. Jadi. Ada mati semua. Jadi saudara saya memutuskan untuk coba pergi ke supermarket di bagian bawah ini. Karena sepertinya ada dingin-dingin dari sini. Saya cari angin segar sedikit dari kulkas buah-buahan yang ada di supermarket ini saudara. Jadi mari aja langsung kita masuk ke dalam nih. Ya guys. Jadi saya selalu ada di dalam supermarket ini. supermarket macam remang-remang gini ya. Ada semuanya lampu karena mereka lagi safe-an lagi. Lampu yang nyala cuma di kulkas buah-buahan saudara. Jadi saya berdiri di depan sini dingin-dingin badan karena saya punya baju nih suka ringan basah. Hari ini di mall lagi safe energi. Dia punya lampu-lampu ini dia orang kasih kurang. Jadi kita belanja agak sedikit gelap-gelap ya guys. Tidak apa-apa ya guys. Saya ada berdiri di depan buah-buah ini supaya dia agak sedikit dingin begitu. Ini saya lagi pilih-pilih bawang merah ini dengan pencahayaan yang kurang hanya menggunakan lightning dari handphone. Jadi ada sedikit horror gitu ya. Luar sekali di sini saudara. Kalau kok. Kita tolong. Ayam kecil. Akhirnya dapat kecap. Ate-ate tadi bilang tidak ada baru mbak-mbaknya bilang gak ada. Ini aduh bu. Tapi bukan ABC tapi Indo food. Jadi ini harganya di sini Rp44. Ini kita orang belanja gelap-gelap begini saudara. Horor sekali. Ya akhirnya saudara-saudara. Perjalanan saya hari ini sudah selesai. Setelah hampir seharian jalan-jalan di mall. Sekalipun di mall tadi agak sedikit panas. Tapi tidak mengurangi sukacita saya untuk jalan-jalan hari ini. Terima kasih banyak buat saudara-saudara sekalian yang sudah nonton video saya ini. Dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak buat dukungannya. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk share. Subscribe dan juga komen. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin teman-teman semua ada saran apa untuk konten selanjutnya. Nanti bisa langsung komen di kolom komentari bawah ini ya. Jadi akhir kata, Danko, xiexie, kapunkak, gracias. Bye bye.